Kasus kematian artis Thailand Tang Monida masih menjadi misteri yang belum dipecahkan kepolisian Thailand. Ia meninggal dengan cara yang cukup tragis. Sejumlah fakta dikumpulkan, kini ada bukti baru yang diperoleh dari sejumlah saksi. Ucapan terakhir Tang Monida bocor kehadapan publik di tengah penyelidikan tentang kematian sang artis. Kematian Tang Monida menjadi kematian yang cukup tragis untuk diingat. Pasalnya, melibatkan beberapa orang-orang yang tak terduga sebelumnya. Kematian Tang Monida sampai saat ini masih tetap dalam tahap penyelidikan oleh kepolisian. Ada banyak hal janggal yang akhirnya membuat polisi ingin segera menemukan apa penyebab kematian Tang Monida sang artis. Fakta terbaru akhirnya terungkap, ternyata Tang Monida sempat ucapkan satu dua kata yang menjadi bukti baru bahwa Tang Monida sebenarnya dibunuh. Publik dibuat semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada jenazah Tang Monida. Terutama bagaimana dirinya bisa terjatuh hingga mengalami kecelakaan dan tewas. Tang Monida dikabarkan jatuh ke sungai dan hilang pada Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Namun, kejanggalan membuat kasus Tang Monida semakin dikulik publik. Kabar terbaru dari kasus kematian aktris Thailand Tang Monida atau Nida Peceravira Pong diungkap oleh teman baik mendiang ayah Tang Mo, Chak Pong Cuen Duang. Menurut Chak Pong yang merupakan teman dekat dari ayah Tang Mo dan sudah dianggap seperti paman oleh Tang Mo, aktris tersebut sempat mengirim pesan kepadanya tentang putri adopsinya, Easter. Chak Pong sengaja mendatangi kantor polisi Muang Non Taburi pada Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022, untuk mendukung penyelidikan polisi. Diungkap oleh Chak Pong, dia percaya polisi dan petugas lainnya akan bertindak jujur karena dia masih percaya ke polisi Thailand akan melakukan hal itu. Saya masih percaya bahwa Thailand masih memiliki kebaikan, akurasi, transparansi dan keadilan, ujarnya dikutip Thairat. Kedatangannya ke kantor polisi itu juga untuk mempertunjukkan percakapannya dengan Tang Mo sebelum kematiannya aktris tersebut. Akhirnya terungkap kini apa yang sebenarnya terjadi dengan Tang Monida setelah ucapan terakhir sang artis menjadi sorotan publik. Tadi nyana ternyata Tang Mo nida perlihatkan kecintaannya pada anak Getrik. Dalam pesan tersebut terlihat Tang Mo mendiskusikan tentang keinginannya untuk memasukkan putri adopsinya, Easter masuk ke sekolah kaset Sat Demonstration. Easter adalah anak dari Gatik, manajer Tang Mo yang ada di speedboat di hari Tang Mo disebut jatuh dari kapal. Gatik sempat jadi sorotan karena dituding memiliki motif dibalik kematian Tang Mo. Lebih lanjut Cak Pong mengatakan bahwa Tang Mo melakukan hal itu sebagai bentuk rasa sayang yang ingin ditunjukkan kepada manajer dan putrinya. Saya ingin anda semua tahu Tang Mo sangat mencintai putri Gatik, ujarnya.